Cari inspirasi desain, jangan dari Pinterest. Ini dalam konteks arsitektur dan interior ya. Kita semua liat Pinterest, gue sendiri juga ngeliat. Mau itu interior design, arsitek, atau emak-emak yang manggil tukang, pokoknya ikutin Pinterest aja, yang penting mirip. Dan ternyata kalau tukangnya jago beneran mirip. Pinterest itu bagus, tapi yang gue maksud, jangan cuma pake Pinterest aja. Karena Pinterest itu, search engine-nya itu berdasarkan related image gitu. Jadi bukan per project. Kalau kita cari per project, kita bisa liat langsung seluruhnya. Dari denahnya, dari tampaknya, potongannya, konsepnya, dan juga hal-hal lainnya. Yang mungkin gak keliatan kalau di Pinterest. Gue akan kasih 5 alternatif lain untuk cari referensi selain Pinterest. Yang pertama, itu ada Divisair. Ini dia websitenya minimalis dan informatif banget. Yang kedua, ada The Zine. Dia tuh architectural magazine. Dia banyak banget kontennya dan juga bahasan-bahasan artikelnya. Yang ketiga, itu architectural digest. Itu ada di Youtube juga, kalau misalnya lo pengen liat yang format video. Tapi base-nya dia adalah magazine juga, jadi bisa liat di webnya. Tapi videonya keren banget sih, dan selalu hype. Kalau lagi nyari interior, ada yang keempat, yaitu Yellow Trace. Yang terakhir, yang kelima, menurut gue ini yang paling top buat kalangan arsitek, yaitu Art Daily. Ibaratnya kalau arsitek karyanya udah masuk ke sana tuh udah masuk top global lah gitu. Honorable Mentions, ada Metalocus, dan juga Arsitek di Indonesia. Dia banyak artikel-artikel gitu. Sekarang emang udah dipermudah untuk mencari inspirasi di internet. Tapi inget juga, ada proses desain, jadi jangan langsung ditiru. Apa website arsitektur atau interior yang lo suka? Mungkin belum masuk list? Kasih tau di comments.